Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, keluarga besar GKI Marta Dirja yang terkasih, maupun Ibu Bapak, Saudara-saudaraku, para sahabat GKI Marta Dirja di berbagai kota, di berbagai tempat. Hari ini, Kamis 18 Maret 2021, saya Pendeta Stefanus Lim, mau mengajak kita sekalian mengikuti acara Kalam Kuliah Alkitab Malam. Nanti kita sama-sama akan mendalami surat Efesus 5, ayat 15 sampai dengan ayat 16. Apa yang menjadi tema? Temanya menarik. Pakailah waktu anugrah Tuhanmu. Pasti kita mengatakan, Pak Pendeta, tema ini mirip sebuah judul lagu ya. Benar, memang ini judul lagu. Kalau begitu, saya ajak Ibu Bapak, Saudara-saudari mengawali Kalam ini dengan kita nyanyikan lagu Pakailah Waktu Anugrah Tuhanmu. Ayo, kita nyanyi penuh semangat, penuh sukacita. Pakailah waktu anugrah Tuhanmu, hidupmu singkat, pakaikan kembang. Pakailah waktu anugrah Tuhanmu. Pakailah waktu anugrah Tuhanmu, hidupku sungkat, pakaikan kembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan beri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Ibu bapak sesuatu yang terkasih. Mari kita mendalami bacaan firman Tuhan ini. Kita bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama. Kita baca bareng-bareng sekali lagi dari Efesus 5 ayat 15. Ayo sama-sama kita ucapkan firman Tuhan begini. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif. Ibu bapak sesuatu yang terkasih. Kita diajak hari ini sama-sama. Untuk memikirkan tentang bagaimana cara kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kesempatan dalam hidup kita ini. Jangan seperti orang bebal. Tapi jadilah orang yang arif. Yang penuh hikmat dari Tuhan. Yang dituntun dengan firman Tuhan. Seperti apa kita bisa membayangkan tentang menggunakan waktu itu penting. Saya mau mengajak kita melihat sebuah video. Video singkat tentang bagaimana cara tanaman itu mulai tumbuh tunas. Lalu berbunga sampai mekar. Seperti apa videonya? Ayo kita lihat. Inilah waktu dalam kehidupan tanaman. Perhatikanlah. Kuncuk bunga ini mulai mekar. Tampak warnanya merah. Menarik sekali. Dari kuncuk bunga yang mekar ini. Mulai tercium. Mulai tercium aroma bunga yang wangi. Terlebih. Ketika bunga ini terus semakin berkembang. Bunga ini terus semakin mekar. Masih ditunggu. Seperti apa bunga ini mekarnya maksimal. Ternyata bukan cuma sebatang. Diikuti oleh kuncup-kuncup bunga yang lain. Aroma wangi semakin tersebar di sekitar tanaman ini. Puji Tuhan. Bunga yang cantik. Bunga yang menarik. Bunga yang indah. Bunga warna merah. Bermekaran di sana-sini. Pertanyaan kita. Akankah bunga ini bertahan mekar terus? Sanggupkah bunga ini tetap bertahan pada batang tanaman ini? Atau akan tiba saatnya bunga ini akan layu, kering, lalu berguguran, mati. Itulah waktu yang kita bisa lihat dalam perjalanan kehidupan siapapun. Ibu Bapak seserahku yang terkasih. Kalau bacaan firman hari ini mau mengajak kita supaya dengan saksama memperhatikan tentang keadaan hidup ini. Bagaimana Alkitab membedakan tentang waktu. Menarik. Kalau kepada kita ditunjukkan tentang waktu. Dalam bahasa Yunani dipergunakan kata yang pertama yaitu kronos. Dari kata dasar kronos ini nanti muncul istilah kronologi. Apa itu kronos? Kronos adalah rangkaian perjalanan waktu yang berubah seperti halnya dari jarum jam yang terus berputar. Seperti halnya dengan keadaan pergantian hari. Kalau kita punya kalender robek tiap hari itu kita tahu ini sudah ganti tanggal. Seperti halnya pergantian bulan. Seperti halnya pergantian tahun dan pertambahan umur dalam hidup manusia. Itulah waktu yang disebut kronos. Rangkaian perjalanan waktu yang terus berputar dan beredar. Dan terus berganti. Ibu bapak seseraku. Namun saya tertarik. Kalau orang Yunani juga memperkenalkan waktu itu dengan sebutan kairos. Kairos artinya waktu yang penuh arti. Waktu yang bermakna. Atau kita sebut ini kesempatan. Pasti diantara kita bertanya-tanya. Pak Pendeta. Kok untuk menerangkan kairos dipergunakan gambar pelari cepat. Benar. Kalau kita suka membaca dongeng-dongeng dari negeri Yunani. Maka kairos itu akan ditampilkan seperti sosok seorang pelari cepat. Sangat cepat larinya. Sulit untuk dikejar. Tapi yang istimewa. Sekalipun ia larinya begitu cepat. Penampilannya berbeda. Agak berbeda dengan gambar di sini. Kalau kairos itu tampilannya. Rambutnya panjang. Tapi di bagian wajah. Di bagian depan. Di bagian muka. Justru kepala belakang ini gundul pelontos. Enggak ada rambutnya. Orang Yunani mau mengatakan. Perhatikan kalau kairos itu sampai lewat. Maka kita akan kesulitan mengejarnya. Kalaupun berhasil mengejar. Kita tangkap dari belakang. Pasti akan lolos. Karena yang kita tangkap itu kepala yang gundul. Licin. Tidak tersentuh. Maka kairos. Kesempatan akan lewat. Orang Yunani mengatakan dalam dongengnya. Bagaimana cara menangkap kairos atau kesempatan. Harus dihadang. Harus ditunggu. Jangan biarkan kairos itu lewat. Karena tidak ada kesempatan yang kedua. Karena kesempatan itu datang hanya satu kali. Kesempatan itu mesti dipersiapkan. Jangan sampai lolos. Jangan sampai lewat. Kita akan kesulitan menjumpai kesempatan itu kembali. Ibu Bapak seseraku yang terkasih. Pertanyaan saya. Sudahkah kita menggunakan waktu-waktu umur hidup kita. Sampai hari ini. Dengan penuh sikap iman. Yang bijaksana. Sungguhkah aku seksama. Di dalam menggunakan waktu-waktu hidupku ini. Apa kata firman Tuhan. Bagian yang kedua. Ayo. Kita ucapkan sama-sama firman Tuhan begini. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Menarik sekali kalau kita memperhatikan terjemahan dalam Alkitab King James Version. Digunakan kata redeeming the time. Because the days are evil. Redeeming. Artinya tebuslah waktu. Ada banyak waktu yang selama ini sudah terlanjur lewat. Kita diminta untuk menebus. Kesempatan itu harus diadakan lagi. Jangan biarkan kesempatan itu lewat. Pergunakan waktu yang ada. Apa sebab? Sebab kita ada dalam hari-hari yang jahat. Ada banyak kejahatan di sana sini. Bagaimana kita menjaga diri. Dengan menggunakan waktu-waktu yang ada. Sebagai kesempatan untuk menebus kesalahan masa lalu. Menebus kegagalan hari-hari kemarin. Menebus tentang bagaimana aku pernah mengecewakan orang-orang di sekelilingku. Ibu bapak susaraku. Saya ingin menunjukkan sebuah kesaksian. Tentang pasangan suami istri. Dimana sang suami itu ditunggu-tunggu pulang ke rumah oleh istrinya. Ternyata suaminya masih ada di kantor. Waktu itu dalam penggunaan handphone. Belum ada layanan WhatsApp. Zaman dulu handphone-handphone awal. Itu adanya aplikasi SMS. Jadi karena suaminya ditunggu-tunggu kok belum pulang. Maka jam 10 malam. Sang istri mulai kirim SMS. Dia kirim pada suaminya. Sayang, ayo kita ketemu di tempat awal kita dulu bertemu. Aku menunggumu di sini ya. Suaminya membalas SMS itu. Dengan mengatakan baiklah. Aku akan membereskan pekerjaanku di kantor untuk esok hari dulu ya. Istrinya sempat SMS lagi dengan bercanda. Dia katakan, oh kamu lebih memilih pekerjaan untuk esok hari dibanding aku ya. Tapi suaminya meyakinkan dan mengatakan. Jangan khawatir. Aku akan segera kesana. Ibu bapak, susur aku. Sang istri dapat SMS seperti itu segera menanggapi. Oke. Aku akan menunggumu. Itu jam 10 malam. Apa yang terjadi? Ternyata pada saat sang suami ini baru memberesi pekerjaan buat besok. Tiba-tiba teman-temannya itu justru mendatangi. Makin banyak teman-temannya itu kumpul dalam ruangan kerjaan sang suami. Mengajak minum kopi. Ngobrol sana sini. Sampai akhirnya sang suami lupa waktu. Jam demi jam berlalu begitu saja. Tiba-tiba sang suami kaget. Loh, aku tadi kan janjian dengan istriku. Gara-gara teman-temanku datang ngopi-ngopi di sini, aku lupa deh. Apa yang dia segera lakukan? Saat dia buka HP, ternyata ada 4 SMS. Dan ada 10 miss call, panggilan tak terjawab dari istrinya. Apa yang dilakukan sang suami? Biar nanti tidak disalah-salahkan istri. Yang dilakukan suami segera saat itu, sang suami mematikan HP-nya. Seolah-olah baterainya habis. Ibu bapak, sesuatu yang terkasih. Sekarang tiba saatnya sang suami mau pulang. Sudah jam 1 pagi. Saat dia sampai di depan rumah. Sudah rasanya capek. Dia kaget. Karena melihat mertuanya sedang menangis di luar rumah. Sang mertua ternyata sedang menantikan dirinya sebagai sang suami untuk istrinya itu. mendapatkan kabar berita. Bagaimana supaya sang menantu ini. Supaya segera berangkat ke rumah sakit saat itu juga. Betapa kaget. Ternyata jam 1 malam pun mertua ini masih menunggu aku datang. Dan aku sampai di rumah malah diberitahu supaya segera menuju ke rumah sakit. Sang suami betul-betul bertanya-tanya. Ketika mertuanya sambil menangis menceritakan tentang keadaan istrinya. Apa yang disampaikan oleh pihak mertua. Barusan ada seseorang dari kepolisian. Dan sekarang polisi itu ada di rumah sakit. Menelpon. Tas istrimu di jambret. Dan istrimu berusaha melawan para perampok itu. Dan ternyata para perampok itu menusuknya dengan pisau. Dan memukul istrimu. Kabarnya istrimu meninggal di rumah sakit. Apa jawab sang suami. Yang mengatakan kepada ibu mertuanya. Ibu jangan bercanda bu. Tadi istriku itu masih menghubungi aku bu. Sang mertua mengatakan. Cepat segera menuju ke rumah sakit. Saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sang suami mulai menyalakan kembali HP-nya yang dari tadi dimatikan. Dan dia melihat. Ingin membaca SMS yang dikirim oleh istrinya. SMS yang dikirim jam 11 malam. Istrinya masih bisa SMS menulis apa. Sayang, kamu ada di mana? SMS yang kedua dibuka. Jam setengah 12 malam. Sayang, kenapa HPmu mati? Dan SMS ketiga dibaca. Jam 12 malam kurang seperempat. Dia perhatikan ada SMS masuk. SMS itu ditulis oleh istrinya begini. Sayang, ada sekumpulan pria mengikuti aku. Aku takut. Kamu di mana? Dan ternyata. Tepat jam 12 malam. Istrinya kirim SMS terakhir. Selamat ulang tahun pernikahan suamiku. Aku sangat cinta padamu. Aku hanya mau mengucapkannya secara langsung. Tetapi sepertinya kita tidak akan bertemu malam ini. Selamat malam sayang. Aku harap engkau tidak kedinginan dan tidak sakit ketika engkau sampai di rumah. Happy anniversary. Susur aku. Ternyata istri ini bermaksud mau merayakan hari ulang tahun pernikahan mereka. Sementara sang suami sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai-sampai lupa tanggal hari ulang tahun perkawinannya. Malahan dia asik ngobrol ngopi dengan teman-temannya. Dan sekarang ketika ia sampai di rumah sakit. Ia harus masuk ke dalam ruangan kamar jenazah. Di kamar jenazah ia temukan istrinya. Telah mati terbucur. Terbaring di rumah sakit itu. Ibu bapak, susur aku yang terkasih. Hari ini kita mau diajak merenungkan. Benarkah? Aku hidup dengan hikmat Tuhan. Selagi masih ada waktu. Aku menggunakan waktu dan kesempatan hari-hari hidupku ini. Bersama dengan Tuhan. Bersama dengan orang-orang yang aku cintai. Ibu bapak, susur aku yang terkasih. Coba kita renungkan. Dalam masa-masa pandemi seperti ini. Apakah kita beri waktu yang terbaik untuk keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Dalam masa-masa pandemi seperti ini. Kita tahu umur itu adalah anugerah Tuhan. Kalau aku masih bisa hidup sampai sekarang. Kalau keluargaku masih utuh sampai hari ini. Sungguh aku berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau ada di antara anggota keluarga ku sudah dipanggil pulang oleh Tuhan. Aku sadar tentang waktu itu adalah anugerahmu Tuhan. Selagi masih ada waktu. Ajari aku Tuhan. Sungguh-sungguh menggunakan dan memakai waktu ini sebagai anugerah Tuhan yang sangat penting. Aku mau bersyukur untuk waktu-waktu hidupku. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Selamat menggunakan waktu-waktu yang masih tersisa untuk menjalin hubungan dengan Tuhan lebih akrab lagi. Kalau ini tekat kita bersama. Ayo kita nyanyikan satu lagu. Tuhan aku tidak mau hidupku percuma. Kita nyanyikan bersama lagu ini. Tuhan aku tidak mau hidupku percuma. T gaista dan susu ilmu dan tadinya. Tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya. Tolong ku kiat Tuhan. Kunyakan tiap waktu Menyenangkan hati Tuhan Inilah do'aku Tuhan kuatkan Ku mau setia selalu Mari kita angkat tangan kita Ini tekat hatiku ya Tuhan Ku tak mau hidup tercuma Tiada hasilnya Tolong ku giat Tuhan Kunyakan tiap waktu Menyenangkan hati Tuhan Inilah do'aku Ku kuat Tuhan Ku kuatkan Ku mau setia selalu Terima kasih Tuhan untuk firmanmu Terima kasih untuk sabdamu Terima kasih untuk setiap Kesempatan yang Tuhan beri Dan umur hidup kami Sampai dengan hari ini Tuhan kami mau Menebus Waktu-waktu yang telah terbuang Dengan sia-sia Kami mau memakai Kesempatan ini Untuk makin bersungguh-sungguh Membangun iman Lebih dekat bersama dengan Tuhan Kami boleh membangun Keakrapan di tengah keluarga Dan orang-orang yang kami cintai Terima kasih Tuhan Hamba mendoakan Semua anakmu yang mengikuti Guliah Alkitab malam ini Tuhan menopang kami Dengan sabdamu Tuhan memberkati Pertumbuhan iman kami Satu persatu Kami mendoakan Untuk anak-anakmu Yang terbaring sakit Ajar kami Memperhatikan Dan mengasihi Dan merawat Dengan lebih baik lagi Kami berdoa Secara khusus Untuk proses pengobatan Yang dilakukan Diberkati Tuhan Mendatangkan kekuatan Pemulihan Bahkan kesembuhan Terima kasih Bapak di sorga Kami dukung doa Untuk pemerintah negeri bangsa kami Menyelenggarakan vaksinasi Biarlah negeri bangsa kami Diberkati Tuhan Untuk sanggup berhadapan Dengan keadaan pandemi Saat ini Kami akan tampil Sebagai pemenang-pemenang kehidupan Terima kasih Bapak di sorga Kami serahkan Masa depan kami Hari-hari Di depan kami Dan keadaan kami semua Bersama keluarga kami Kami pasrahkan Dalam penyertaan tanganmu Kami mau mempergunakan Waktu-waktu hidup kami Dengan lebih baik lagi Kami mau Menabur Apa yang terbaik Bekerja Dengan lebih bersungguh-sungguh Supaya kami dapat Memanen pada waktunya Dalam nama Tuhan Yesus Hamba doakan semua anakmu Yang mengikuti acara Kalam online ini Diberkati Tuhan Dalam segala-galanya Haleluya Amen Ibu Bapak Susaraku Mari kita mengakhiri Acara kalam ini Dengan penuh semangat Kita nyanyi Lagu Tabur Waktu pagi Ayo kita nyanyi Penuh semangat Kegembiraan Tabur Tabur Waktu pagi Tabur Benih Kasih Tabur Waktu siang Terus Sampai Sejak Dan Tika Tua Yang Pada Musim Manet Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Baik Yang kedua Ayo kita Nyanyi Semangat Diterik Saksurya Di Kelapa Yang Awan Kita Pun Menaburi Yang Mengerja Nanti Pandeng Tiba Tugas Akan Usai Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Baik Baik Yang ketiga Ayo kita Nyanyi Bersama Bacu Bawa Sukar Tabur Bagi Tuhan Biar Jiwa Raga Susah Dan Lelah Sampai Akhir Nanti Kita Disambutnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Bawa Berkasnya Masuk Lumbungnya Kita Kan Bersuka Bawa Berkasnya Amin Puji Tuhan Sampai Disinilah Acara Kalam Saat Ini Tuhan Memberkati Tetap Sehat Penuh Semangat Berkat Tuhan Beserta Kita Semua Terpucilah Nama Tuhan Terpucilah